Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu manis dulur karo Alif Tani sekaranglah dibelajar manenin tadi ini caranya seperti ini daerah cilacat ya sedulur di daerah cilacat di desa widarap kayu wepan ya karena memanen tadi ini caranya motornya seperti ini masalahnya pakai mesin giling ya sedulur dipakai mesin giling jadi ini cara seperti ini ini daerah cilacat masalahnya tanahnya udah kering pengairannya itu enggak ada jadi kita ambil pakai mesin sedot pun itu sangat sulit nah itu seperti itu jadi enggak tahu ntar yang udah ditanam tuh hasilnya seperti apa kita enggak tahu ya maksudnya jauh-jauh kering biasanya di sini ada air pengairan diirigasi ya biasanya ada tapi sekarang udah enggak ada jadi kita jalan satu-satunya pengebon pengebon timun pengebon pare itu pakai sedot pakai mesin ya seperti juga mesin pantek ya Nah itu seperti itu tapi kalau airnya tuh udah jauh dibawah kita kan pengambil itu sangat sulit lah terus tiba-tiba masalah bensin ya itu juga boros nah kalau harga sayuran itu belum naik juga masalah musim Corona ya sebulur musim Corona itu jadi para petani itu sangat mengeluh lah seperti itu tapi para petani harus tetap semangat nah kagak ya yang kasihan petani pemula petani pemula itu bingung masalah pengobatan bukan apa udah sirupnya banyak penyakitnya banyak obatnya jenisnya banyak Nah kita mau beli jenis obat apa ya kan bingung Nah jadi tonton video Alif Tani supaya tahu penyakit ini obatnya ini penyakit ulit obatnya ini Nah jadi kita enggak biasa masalah dana atau uang pas-pasan untuk beli obat bingung Nah itu seperti itu tonton perusaha apa video Alif Tani tentang masalah ilmu pertanian tentang masalah hasil pertanian dan tentang masalah harga dan sebagainya tapi tolong jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ya dulu ya Nah siap-siap-siap-siap yang banyak ya Jadi tolong tekan tombol subscribe kalau memang video Alif Tani itu bermanfaat ya Nah itu seperti itu semoga tonton terus video Alif Tani sedelur Nah lihat tuh teman-teman itu semuanya ya di mana ini pasti di darah ini tuh kekeringan semuanya sebelum kering nah itu seperti apa antar pesanannya itu enggak tahu kita seperti apa apa kita mau berhasil atau enggak kita enggak tahu yang penting kita hanya bisa berusaha gimana caranya berusaha kita berusaha ibadah penyakitnya ya kita kasih obat itu seperti itu tapi lebih baik kita mencegah daripada mengobati tanaman timun tanaman pare tanaman semangat tanaman apa aja padi sebelum kena penyakit kita harus pencegahan dulu pencegahan dulu supaya penyakit itu enggak datang daripada kita mengobati lebih parah lagi dari pada kita mengobati lebih kita mencegah Nah itu seperti itu ya saudaraku ya semoga bisa bermanfaat Nah lihat lahan semuanya di daerah cilatap itu kering semuanya ya tuh bisa dibakar itu seperti itu masalahnya pengairan itu sangat sulit banget ya irigasi pun udah enggak ada apa enggak udah enggak ada air ya jadi ini seperti ini keadaannya ya keadaannya seperti ini nah itu seperti itu semoga video ini bermanfaat ya cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh